Kita mulai dari tim Arema FC yang dilatih oleh pelatih Aji Santoso. Iya, tanpa Jadno Reddin, kita lihat bahwa Arema menurunkan Adam Alis, menurunkan Pablo Pino, Esteban Vizcar dan Gonzales. Artinya, malam hari ini di Kanjuruhan, Arema mau menyerang habis. Mau full attacking, offensive. Esteban Vizcar, Pino, Gonzales, Andrianto, Adam Alis. Kita lihat, tanpa Jadno Reddin. Sudah kita saksikan bagaimana sila pemain dari Arema FC sekarang ini di Maduro United yang dilatih oleh Gomez de Oliveira. Iya, kita lihat bagaimana Gomez de Oliveira mengakali susunan pemain, komposisi dan strategi di Kanjuruhan malam hari ini. Kita lihat di lapangan tengah ada Asep Berlian, ada Dan Milovanovic, ada Selamatur Cahyo yang kreatif. Dan juga kita lihat Peter Odimingi menjadi target man, didampingi oleh Enjir Betzani dan Saldi Makassar. Yang akan kita lihat adalah posisi dari Rizky Dwi. Dan kick off, babang pertama. Ya, melakukan posisi yang terlebih dahulu kita saksikan Fabiano Rosa Beltram. Ya, chop bola saya tadi kepada Rifat Marsebesi. Tadi kali ini bola berhasil direbut oleh Esteban Vizcarra. Jatuh bola kali ini kepada Peter Odimingi. Masih Peter Odimingi menghasilkan bola pemisah. Peter Odimingi, Peter Odimingi. Shoot on target pertama dari Peter Odimingi. Salah satu market player yang tersukses. Ya, setuju. Terlihat paling fit dan paling cepat adaptasi dengan situasi sepak bola Indonesia dan khususnya Madura United. Masih Johan Vanizie menghasilkan bola. Berikan kali ini berada posisi yang cukup baik kepada Christian Gonzalez. Ada dan tempat 2 tendangan dilepaskan. Dan kita lihat pemirsa. Sebuah tendangan dilepaskan oleh Adam Alis Setiano. Hampir saja. Tapi kali ini masih melebar di sebelah kiri dari gawang Harry Pras Setio. Memasuki menit ke-8. Second ball berhasil dibenarkan oleh Adam Alis. Kontrol, dia syuting kaki kiri. Masih melebar. Adam Alis. Peluang pertama. Arema di bawah pertama. Dan ada Pablo Pino. Umpan ke dalam kota penali oleh Christian Gonzalez. Masih ada Malis. Umpan dari Adam Alis. Di kontrol, dia ada tadi. Dan tendangan dilepaskan. Tidak sesinggap pemirsa. Andriato kembali. Umpan tarik dari Christian Gonzalez kali ini. Semua buang kembali. Dan semua tendangan dilepaskan. Dan kita lihat pemirsa. Pemain yang segitiga dilakukan oleh pemain Adam Al-Aqsi dan Pablo Pino. Semua umpan kali ini dilepaskan dari perangkat offside. Pitor dan Buigi. Pitor dan Buigi. Seakan-akan terpaku dengan gerakan. Kembali kita lihat. Ditinju bola kali ini. Kembali bola ke belakang. Terjadi. Menciptakan heading yang berbahaya. Dan kali ini bola mati sepak pojok. Juga menciptakan kemelut berbahaya bagi pertahanan Arema. Kita lihat. Ada tekanan terhadap Kurnia Mega. Ada tekanan terhadap Artur Dakunya. Dari Dan, dari Peter Adem Wini. Kita lihat bagaimana Paul Cumming. Juga menonton pertandingan di tribun. Digagalkan tadi oleh Aceh Berlian. Dan kembali-kali Grissel Gonzalez. Ada pelanggaran yang terjadi. Tendangan bebas sekali ini. Dapatkan oleh Arema Elsie. Selamatur Cahyo tanpa kemenutupan pelanggaran. Oh, kita sesejikan bagaimana gerakan yang dilakukan oleh... Selamatur Cahyo menjatuhkan Adam Alistiano. Tapi Pablo Pino tanpa kebersiap-siap. Kita lihat Pemirsa. Bisa, kayak kali ini. Pablo Pino mencetak golnya. Pablo Pino dengan sebuah tenangan. Oh, sayang sekali kita lihat. Mas Uti tadi. Langgaran yang kembali terjadi. Dan kartu kuning. Dikularkan kepada Ence Persani. Walaupun Ence Persani berusaha berargumentasi bahwa... Baru satu kali. Baru satu kali. Kartu kuning diberikan oleh Wasid Asep Yandis. Dan kali ini diberikan kepada Ence Persani. Yang berlanggaran tadi terhadap Hanif Cahbandi. Kembali kepada Grissel Gonzalez. Dan kita saksikan. Bola liar tadi datangi. Arthur Kuyadarokat. Tapi ia tidak siap dan tidak menyangka bola akan menghampiri dirinya. Dendi juga sangat pengalaman. Punya insting gol yang cukup baik juga. Kita saksikan dua pergantian. Cap Nordin yang menggantikan Hanif Cahbandi. Dendi Santoso menggantikan Andrianto. Dan Greg Totoro menggantikan Saldi Makassar. Tim RMFC menghadapi Madura United. Dua pergantian pemain melawan satu pergantian pemain. SMP sekarang kali ini. Cobaan dan kita lihat. Pablo Pino lagi yang mendapatkan kesempatan dan peluang. Bagi Arema FC. Pelatih Gomez de Oliveira. Dan dimasukkan Bayu Gatra. Pasti selamat percaya. Umbang kembali ke tiang. Jauh kali ini. Sundulan dari. Dan kita lihat pemirsa. Semua peluang. Goal. Dan Milovanovic berhasil memanfaatkan sebuah peluang di depan gawang. 0-1 Arema FC. Tertinggal atas Madura United. Si Kojek mencetak gol. Dan Milovanovic. Gol kedua bagi Dan Milovanovic. Kita lihat. Sundulan. On the wing. Dan Dan Milovanovic hanya menunggu bola mendatangi palanya. Dan ia sundul masuk ke dalam gawang. Dan berubah skor menjadi 0-1. Ini yang kita lihat. Boom. Sundulan dari si Kojek. Yang membuat skor menjadi 0-1. Ya, gol yang pasti mengagetkan, mengejutkan. Pilihannya cuma satu bagi Arema. Mereka tidak boleh kaget lalu. Pastinya juga merayakan gol yang dicetak tadi oleh Dan Milovanovic. Oh, peluang kembali tadi. Masih bisa ditahan oleh Harry Prasetyo. Kita saksikan pemirsa sebuah drive dilakukan. Umpan kembali. Impotan dengan baik Kalinal penjaga gawang Kurnia Mega Hermansia. Jualan berinti. Melakukan coba drive dia. Dan Kalina jatuh tendangan dari Adam Alis. Sementara di Christian Gonzalez. Adam Alis kembali. Dan Denny Santoso. Adam Alis yang kembali dituju. Direbut tadi oleh Rizky Dwi. Kembali selamat turcahio. Mau sebalik pemirsa. Dan selamat turcahio. Kembali bisa diamankan. Kita saksikan. Serangan berikutnya. Jatuh atau juga Benny Wahyudi. Oh, pelanggaran kembali terjadi. Kita lihat. Dan kartu kuning. Diberikan kepada Bayu Gagra. Karena tampak kita dimiliki pelanggaran terhadap Benny Wahyudi. Bayu Gagra yang baru masuk. Kita lihat ya. Kamera belum terlalu menangkap apa yang terjadi dengan pelanggaran ini. Pengambilan cang-ancang kali ini. Ada Christian Gonzalez. Dan Christian Gonzalez. Pendangan peluang pertama juga dari Christian Gonzalez. Umpahan ketiang jauh. Kembali kita saksikan. Harry Prasetyo. Emankan gawangnya. Masih terjadi duel. Dan buatan penalti. Jardurdin. Bukan handball. Kembali kita lihat. Dan kali ini kita saksikan pemirsa. Wasid menunjuk titik putih. Ada pelanggaran yang terjadi di dalam kotak penalti dari Madruna United. Dan penalti untuk Arrema FC. Kita masih menunggu apa keputusan Wasid dari situasi ini. Kita lihat ada kemelut. Ada heading. Dari Den. Kita lihat. Ini dia kembali. Kita lihat. Ini yang diangkap pelanggaran. Ada duel antara Peter Odong Bungi dengan Artur Gunya Daroka. Daroka, iya. Odong Bungi berusaha menghalau bola. Artur Gunya juga berusaha mengambil bola. Dengan sebuah ancang-ancang kali ini. Bagaimana Christian Gonzalez? Satu-satu. Arrema FC dan Madruna United disadulkan judul Kabupaten Malang. Dan ini merupakan eksekusi dingin. Yang dilakukan tadi oleh Christian Gonzalez. Pendangan kaki kiri yang mengecoh. Penjaga gawang Harry Presetia. Ini dia kita lihat. Pendangan dari Christian Gonzalez dan antisipasi ke kanan yang dilakukan tadi. Oleh penjaga gawang Harry Presetia. Untuk menahan penalti yang dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Gol pertama Gonzalez pada Liga 1 musim ini. Tidak dilepaskan dari luar kota penalti. Kita lihat pemirsa percobaan yang dilepaskan oleh Adam Alistiano tadi. Ya, syuting yang sangat baik dari Adam Alistiano. Di luar area penalti, kaki kanan, akurat ke arah gawang. Masih melambung di atas Mr. Gawang, Harry Prasetya. Berikan bola kepada Selamat Nur Cahyo. Oh, Christian Gonzalez. Kita saksikan pemirsa. Mencuri bola tadi Christian Gonzalez. Dan kartu kuning diberikan kepada Selamat Nur Cahyo. Kartu kuning kedua bagi Madura United setelah Engelbert Shani. Kartu kuning ketiga setelah Bayu Gatra juga. Oh iya, Bayu Gatra juga. Kita saksikan. Bagaimana? Pelanggaran dilakukan oleh Selamat Nur Cahyo terhadap Christian Gonzalez. Inilah dia, Hendro Siswanto. Sudah ditunggu oleh Benio Ahudi. Intercept. Balik dilakukan. Arthur Kujadaroka bukan pelanggaran. Kali ini Greg Togolo sebuah upat. Dipotong oleh... Kurnia Mega Hermansia. Kurnia Mega Hermansia. Ya, cukup menarik memang melihat kiprah dari Arthur Kunia dan Ruka. Tiga interception. Tiga interception. Dua clearance. Dilebut bola tadi oleh Farudin. Farudin Arianto. Farudin Arianto kembali. Langgaran dan kartu kuning. Kali ini diberikan kepada John Alvarizzi. Ya, setelah berkari kali sejak bawah pertama. Umpan kembali Jawa dilakukan oleh Pablo Pino. Dipotong dengan baik oleh... Dan bola kali ini. Jangan bola liar. Kita lihat cuma dilakukan tadi dari luar keutupan penalti. Setelah tekanan dari sisi kiri lewat Pablo Pino dan Vizcara. Hendro Siswanto. Second ball. Shooting jarak jauh. Masih melebar. Dan kali ini serangan dari Dan Milovanovic. Dan Milovanovic. Masih Dan Milovanovic. Dan Dan Milovanovic. Safe yang sangat baik dilakukan tadi. Dan kali Pitor Ratu Mungi. Baik juga terakhir kembali. Kita saksikan pemirsa. Tendangan. Dan dilakukan. Yang berikan bola kembali. Oh, berhasil dipatahkan. Sedangkan Maduro United akan berhadapan dengan PSNI. Departai Kandang. Menghadap atau pada tanggal 19 Mei 2017. Akhir dari derby Jawa Timur antara RMFC menghadapi Maduro United. Dia skor adalah 1-1. Di mana gol Dan Milovanovic. Semua di sebelah kepala. Di balas dengan gol penalti dari Christian Gonzalez. adalah. Terima kasih.